Lalu bagaimana cerita ini? Cerita tentang Nabi Dawud yang berkenaan dengan ayat ini. Kalau kita lihat ayat sebelum dan setelahnya, maka semuanya menjadi gamblang. Kalau dipotong, pada satu ayat ini saja, memang tidak menggambarkan kisah yang utuh. Karena itu kita harus melihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ternyata ayat ini bercerita tentang dua orang yang sedang berselisih tentang kambingnya. Ada dua orang yang sedang bersyarikat, bersyarikat, bersekutu dalam kambing. Kemudian datang kepada Nabi Dawud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini, kita akan membahas Penafsiran Al-Quran Surat Saud Ayat 23 Yaitu ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Dawud alaihissalam Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surah Santaya Inna haba akhi lahu 99 na'jata wali na'jata wahidah Fakal akfil niha wa'azani fakib inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliyan na'jaw wahidah faqala akfilniha wa'azzani fil khitab inna hadha sesungguhnya saudaraku ini inna hadha akhi sesungguhnya ini saudaraku atau sesungguhnya saudaraku ini mempunyai lahu tis'un wa tis'una na'jah mempunyai 99 kambing 99 ekor kambing betina waliyan na'jatu wahidah dan aku mempunyai seekor kambing betina saja satu saja faqala kemudian dia berkata akfilniha wa'azzani fil khitab serahkanlah serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan hadirin hadirat rahimakumullah ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Dawud alaihissalam tetapi dalam menafsirkan ayat ini ada sebagian orang yang kemudian mengkaitkannya dengan sebuah kisah bohong yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam kisah ini tidak benar baik dari sisi riwayat maupun dari sisi akal itu tidak bisa diterima yaitu kisah yang kisah ini diambil dari kisah israeliyat kisah israeliyat kisah israeliyat adalah kisah yang bersumber dari ahlul kitab yaitu al-yahud wan-nasaro kisah yang diadopsi yang diambil dari kisah yang orang-orang yahudi kisah yang diceritakan oleh orang-orang yahudi oleh orang-orang nasroni itu yang disebut dengan kisah israeliyah kisah israeliyat nah dalam islam kisah israeliyat ini memang tidak sepenuhnya ditolak jadi dilihat jika kisah israeliyat cerita-cerita israeliyat ini tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis atau bahkan memang sesuai dengan apa yang diceritakan dalam al-quran sesuai sesuai dengan yang diceritakan dalam hadis maka ini bisa untuk kemudian dipakai tetapi apabila kisah israeliyat cerita-cerita yang bersumber dari bani israel al-yahud wal-nasara ini bertentangan dengan al-quran bertentangan dengan hadis nabi bertentangan dengan akidah islamiyah bertentangan dengan syariah islamiyah maka kisah-kisah seperti ini ditolak tertolak tidak bisa dipakai sama sekali dalam islam itu tentang posisi islam terhadap kisah israeliyat jika dia sesuai tidak bertentangan sama dengan kisah yang ada dalam islam maka tidak bisa diterima tetapi jika kisah-kisah itu bertentangan dengan akidah islamiyah bertentangan dengan syariat islam maka kisah tersebut tidak bisa dipakai ini adalah sebuah koedah yang harus kita pegang artinya kisah kisah israeliyat tidak selamanya bisa dipakai di dalam kita beragama ini apalagi apabila kisah-kisah itu bertentangan sama sekali dengan al-quran bertentangan sama sekali dengan akidah islam maka wajib kita untuk menolak kisah tersebut dan tidak boleh kita untuk menceritakan kisah-kisah israeliyat tersebut hadirin hadirat yang dirahmeti oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-quran seperti yang telah kita ceritakan itu memang ada kisah ada kosos yang disebut dengan kosos kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah umat-umat terdahulu ini memang ada tetapi al-quran itu bukan buku cerita bukan buku cerita seperti novel bukan karena al-quran jika menceritakan seorang nabi kisah seorang nabi atau kisah umat terdahulu itu tidak dalam rangka untuk sekedar cerita bukan sekedar untuk sebagai hiburan bagi para pembaca tetapi kisah-kisah itu adalah disampaikan sebagai ibrah sebagai pelajaran bagi umat manusia sehingga kisah kosos al-quran cerita-cerita di dalam al-quran itu tidak menyebutkan secara lengkap dari mulai awal sampai akhir ceritanya itu tidak tidak bersambung secara runtut dari awal hingga akhir kebanyakan seperti itu karena apa memang tidak dimaksudkan untuk bercerita untuk cerita hiburan bukan tetapi diambil bagian dari kisah para nabi yang itu bisa diambil pelajaran oleh umat oleh manusia itulah yang ada di dalam al-quran di dalam al-quran kisah yang sedikit lengkap itu adalah kisah nabi yusuf alaihissalam bahkan tercantum dalam sebuah surat surat yusuf tetapi kisah para nabi lainnya itu sepotong-potong dan menyebar dalam berbagai surat di dalam al-quran karena minimnya kisah dalam al-quran karena memang bukan dimaksudkan untuk segedar cerita maka kemudian ada sebagian orang itu yang penasaran dengan kisah dalam al-quran ini ketika di dalam al-quran dikutip hanya sedikit tentang kisah para nabi sebagian orang penasaran ini sebenarnya cerita lengkapnya bagaimana penasaran cerita lengkapnya itu seperti apa jika disebut ini ayahnya sebenarnya siapa nama ayahnya itu jika disebut ibunya kemudian pertanyaan di otaknya siapa sebenarnya ibunya siapa anaknya siapa kapan dan sebagainya dimana muncul pertanyaan pertanyaan seperti itu kemudian mereka pun lari kepada referensi referensi atau kepada rujukan rujukan yang sumbernya dari luar islam yaitu dari yahudi dan dari nasroni yang disebut dengan kisah isroiliyat karena dalam kisah kisah para nabi atau karena dalam masyarakat bani israel yahudi dan nasroni itu juga ada cerita para nabi karena kita tahu bahwa banyak para nabi itu berasal dari bani israel sehingga banyak cerita tentang para nabi di kalangan al yahud dan nasoro ini banyak kisah-kisah para nabi tetapi kisah-kisah para nabi itu ini karena sumbernya saja sudah yahudi nasroni yang tidak bisa dipercaya maka ini harus diwaspadai karena diantara cerita-cerita itu adalah dinisbatkan kepada para nabi keziban zuoran tidak benar bohong dinisbatkan kepada para nabi secara sepihak secara bohong yang itu sebenarnya tidak terjadi pada mereka karena itulah maka harus diwaspadai sebagian orang tidak mewaspadai ini mereka ambil karena penasaran ingin melihat cerita lengkap dari sebuah kisah seorang nabi maka kemudian mereka mengambil ini bahkan kemudian menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka padahal ini bertentangan dengan akidah islam hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ayat ini disebutkan dalam ayat ini inna hadha akhi lahu tisaun wa tisaun na'jah ini sama sekali tidak 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 apa namanya tidak cocok dengan apa namanya awal dan atau sebelum dan setelah ayat ini diceritakan dalam cerita isroiliat yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa makna na'jah dalam ayat ini adalah perempuan istri sehingga dikatakan katanya inna hadha akhi lahu tisaunan na'jah itu katanya nabi dawud itu memiliki 99 istri dikisahkan seperti itu jadi memiliki 99 istri dikisahkan seperti itu na'jah dia maknai sebagai seorang imro'ah seorang perempuan padahal na'jah itu dalam bahasa arab artinya adalah kambing bukan seorang perempuan meskipun terkadang majah zan sebagai makna majah na'jah terkadang memang diartikan sebagai seorang perempuan tetapi dalam ayat ini tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk memaknai na'jah dengan imro'ah karena seseorang ketika mentakwil sebuah ayat al-qur'an seperti yang berulang-ulang kita sampaikan dia harus berdasarkan dalil dan berdasarkan kaidah-kaidah bahasa arab harus ada dalilnya kenapa kok harus dimaknai dengan makna yang lain harus ada alasannya baik alasan secara syar'i berdasarkan al-qur'an dan hadis maupun alasan alasan secara bahasa itu harus punya dalam hal ini tidak ada alasan untuk itu alasan untuk mentakwilkan na'jah itu dengan imro'ah tis'un wa tis'una na'jah diartikan 99 istri makna aslinya itu 99 kambing betina terus dialihkan menjadi makna 99 istri tidak ada dalilnya untuk bisa dialihkan ke makna itu dari sisi syarak dari sisi agama dari sisi nas itu tidak ada dalilnya karena itu tidak bisa ayat ini harus dipahami secara zohir tidak bisa dipahami kemudian dengan ditakwilkan karena tidak adanya dalil untuk itu takwil kita tahu ahlu sunnah walijamaah membolehkan tetapi takwil ada dua ada takwil karib ada takwil ba'id ada takwil makbul ada takwil merdud takwil yang makbul yang karib yang sesuai dengan dalil dan sesuai dengan kaidah bahasa arab sementara takwil yang ba'id yang merdud adalah takwil yang yang ditolak itu takwil yang tidak sesuai dengan dalil dan juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak sesuai dengan salah satu dari keduanya maka dia tertolak nah pentakwilan najah dalam ayat ini dengan imro'ah ini merdud kenapa karena dari sisi nas tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mentakwilkannya dengan imro'ah dengan seorang perempuan atau seorang istri hadirin hadirat rahimakumullah dari sini ketika dikatakan ketika dimaknai awalnya dimaknai bahwa katanya Nabi Dawud memiliki 99 istri kemudian mereka mencari sumber dari cerita Israelia dicari-cari ketemu kemudian cerita bohong yang mengatakan bahwa Nabi Nabi Dawud itu memiliki 99 istri kemudian kemudian suatu ketika ketika beliau sedang berada di mikrobnya tempat ibadah beliau tiba-tiba ada seekor burung seekor burung yang sangat indah yang sangat bagus yang terbuat dari emas burung itu diceritakan di ini namanya cerita bohong itu versinya pasti banyak namanya juga bohong jadi tergantung bagaimana yang bohong namanya versinya berbeda-beda dalam satu versi itu dikatakan bahwa ketika Nabi sedang Nabi Dawud sedang duduk-duduk di mikrob tempat ibadahnya tiba-tiba ada seekor burung yang burung itu sangat indah sangat bagus terbuat dari emas kemudian Nabi Dawud katanya tertarik dengan burung ini sehingga dia berusaha untuk menangkap burung itu tetapi burung itu ketika mau ditangkap dia terbang ketika dia mau ditangkap dia terbang sehingga sampailah burung ini hinggap dikatakan dalam sebuah cerita bohong itu hinggap di suatu jendela rumah seseorang ketika burung itu akan ditangkap tiba-tiba mata dari Nabi Dawud melihat yang berada di dalam rumah yang berada di dalam kamar rumah seseorang itu ketika akan menangkap burung itu dan disitu ternyata terlihat seorang perempuan cantik yang sedang tidak menutup auratnya melihat Nabi Dawud terhadap perempuan tersebut di saat itu setelah itu katanya dalam cerita bohong ini dikatakan Nabi Dawud kemudian tertarik dan jatuh cinta terhadap perempuan ini dan tidak bisa melupakan si perempuan yang telah dilihatnya ini sehingga dari sini saja sudah sudah pajanggal masa Nabi kayak begitu itu kalau dinisbatkan kepada kita saja itu sesuatu yang tidak pantas tapi dinisbatkan ini kepada para Nabi seorang Nabi yang mulia Nabi besar ketika melihat perempuan yang cantik itu dia jatuh cinta terhadap perempuan itu dan tidak bisa melupakan perempuan itu dia tetap terbayang-bayang saja dengan perempuan itu sampai kemudian katanya Nabi Dawud alaihissal Nabi Dawud alaihissal ini mencari tahu siapa perempuan itu apakah dia masih gadis atau istri orang atau janda dalam bahasa kita dia dia mencari cari tahu ternyata kemudian diketahui Nabi Dawud tahu ternyata perempuan itu perempuan yang masih bersuami statusnya memiliki suami ketika dicari siapa suaminya ternyata suaminya adalah panglima perangnya sendiri perempuan itu adalah istri dari panglima perangnya yang bernama Uria namanya Uria katanya nah setelah itu Nabi Dawud alaihissalam katanya dalam ini kita bilang katanya katanya karena ini adalah cerita yang tidak benar katanya dalam kisah itu Nabi Dawud alaihissalam kemudian membuat sebuah hilah sebuah sebuah tipu daya untuk bisa mengatur dia bisa menikahi perempuan itu yaitu dengan cara karena Nabi Dawud ini raja Nabi Dawud adalah Nabi Rasul Raja dan kekuasaannya sangat besar sangat kuat beliau dalam cerita bohong itu dikatakan kemudian Nabi Dawud membuat sebuah hilah bagaimana si Uria panglima perangnya ini bisa mati bagaimana caranya dia biar bisa mati nanti jandanya bisa dia nikahi nah itu sehingga dia pun kemudian memerintahkan panglima perangnya ini untuk pergi ke sebuah perang dia diminta untuk membawa bendera perang bendera perang ini kan simbol kemenangan jika benderanya masih tegak berarti masih perang masih lanjut tetapi jika benderanya sudah jatuh berarti sudah kalah nah ini disuruh membawa bendera perang untuk maju di depan dalam peperangan itu harapannya dalam perang ini dia akan mati karena ini adalah perang yang sulit perang yang berat musuhnya sangat kuat harapannya dengan dia perang nanti dia akan terbunuh dalam perang itu dan istrinya menjadi janda kemudian bisa dinikahi oleh Nabi Dawud alaihissalam itu cerita bohongnya begitu akhirnya sekali ternyata pulang masih hidup disuruh lagi masih hidup disuruh lagi sampai mati pokoknya disuruh lagi perang sampai tiga kali kemudian betul-betul Uriah ini mati dalam peperangan kemudian setelah itu perempuan itu dinikahi oleh Nabi Dawud hadirin hadirat rahimakumullah jika kita mendengarkan cerita yang tadi cerita bohong yang tadi kita sampaikan maka kita merasa janggal sekali masa kisah seorang Nabi seperti itu kalau itu kita katakan kisah seorang kiai itu pun janggal kalau itu kita ceritakan itu adalah kisah seorang ustad itu juga janggal masa begitu ya itu diceritakan tentang kisah seorang laki-laki biasa itu pun juga janggal artinya janggal itu gak pantas kok seperti itu kok begitu begitu nekatnya demi seorang perempuan kemudian dia melakukan berbagai cara untuk apa namanya untuk mendapatkannya termasuk melakukan hal-hal yang maksiat hal-hal yang tidak benar hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tentu cerita yang seperti ini tentu cerita yang gak bisa diterima kenapa karena bertentangan dengan sifat seorang nabi bukankah kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa para nabi itu maksum para nabi itu maksum dari kekufuran gak ada yang pernah melakukan kekufuran tidak tidak ada yang pernah melakukan kesyirikan para nabi itu maksum dari dosa besar tidak ada seorang nabi yang misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak dan seorang nabi itu juga maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya ini maksum mereka dari hal-hal yang seperti ini dan perbuatan yang tadi diceritakan itu mengandung unsur-unsur ini ketika mau membunuh seorang muslim tanpa hak dengan berbagai cara khilah itu sebuah perbuatan dosa ketika dia kemudian melakukan melihat dari aurat seorang perempuan dengan sengaja itu adalah bagian dari dosa kecil yang hina menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya dan seterusnya banyak kejanggalan kejanggalan yang itu tidak pantas bagi seorang nabi maka dipastikan bahwa cerita itu bohong nabi daud tidak pernah seperti itu nabi daud seorang nabi besar diturunkan kitab zabur kepada beliau seorang nabi yang menjadi panutan dalam ibadah terkenal dengan nabi yang ahlul ibadah sehingga meskipun beliau itu adalah seorang raja diraja beliau itu karena kekuasaannya yang sangat besar seorang nabi dan rasul tetapi kita mengenal ada sholat nabi daud kita mengenal ada puasa daud dan sebagainya itu semuanya menunjukkan apa namanya bahwa beliau adalah seorang yang ahlul ibadah rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ahabbus solati ilallah solatu daud solat yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya nabi daud wa ahabbus siyami ilallah siyamu daud dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya nabi daud bagaimana solatnya nabi daud dan bagaimana puasanya nabi daud alaihissalam kanayanamu nisfallail wayakumu thulusahu wayanamu sudusahu beliau itu tidur setengah malam kemudian sepertiganya beliau itu bangun kemudian melakukan solat malam kemudian seperenamnya kemudian tidur sebentar beliau itu yang dilakukan setiap malamnya tidur kemudian solat malam kemudian setelah itu tidur sebentar ini yang dilakukan oleh nabi daud alaihissalam setiap malam kemudian bagaimana puasanya nabi daud wakana yasumu yauman wayuftiru yauman beliau itu berpuasa satu hari kemudian tidak berpuasa satu hari puasa tidak puasa tidak puasa tidak itu puasanya nabi daud alaihissalam diselang-seling hari ini puasa besok tidak besoknya puasa lagi besoknya tidak itu namanya puasanya nabi daud alaihissalam dikatakan oleh rasulullah sebagai ahabusiam puasa yang paling puasa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi nabi daud alaihissalam adalah seorang nabi seorang rasul yang tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diceritakan dalam cerita israeliat yang dibohongkan atas nama nabi daud alaihissalam hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana cerita ini cerita tentang nabi daud yang berkenaan dengan ayat ini kalau kita lihat ayat sebelum dan setelahnya maka semuanya menjadi gamblang kalau dipotong pada satu ayat ini saja memang tidak menggambarkan kisah yang utuh karena itu kita harus melihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya ternyata ayat ini bercerita tentang dua orang yang sedang berselisih tentang kambingnya ada dua orang yang sedang bersyarikat bersyarikat bersekutu dalam kambing kemudian datang kepada nabi daud alaihissalam perlu kita ketahui bahwa nabi daud alaihissalam ini telah membagi waktunya ada waktu yang khusus digunakan beliau untuk ibadatullah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada waktu yang khusus untuk melayani rakyatnya yang memiliki apa namanya kebutuhan kebutuhan ada waktu yang khusus untuk beliau sebagai hakim sebagai kaudi untuk memutuskan persengketaan persengketaan perselisihan perselisihan yang dihadapi oleh rakyatnya ada waktu-waktu tertentu yang dipersiapkan oleh nabi daud alaihissalam dan rakyatnya umatnya juga tahu kapan dia harus dia menyampaikan keluh kesahnya itu mereka sudah tahu tentang hal itu karena itu sudah dimaklumi suatu ketika ketika nabi daud alaihissalam beliau sedang beribadah ini adalah waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba ada dua orang yang masuk ke dalam mihrab nabi daud alaihissalam masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya nabi daud alaihissalam nyelonong masuk naik pagar mihrab kemudian masuk ke dalam tempat ibadahnya nabi daud alaihissalam ini diceritakan dalam ayat 21 sebelumnya kalau yang kita baca tadi apa ayat nomor 23 pada ayat 21 dikatakan wahal ataga naba'ul khasmi intas itasawwarul mihrabah yang maknanya dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab jadi itasawwarul mihrabah nah ini ceritanya jadi ada kisah orang yang bersengketa orang yang berselisih memanjat pakarnya pakar mihrabnya nabi daud alaihissalam masuk ke dalam banyanam ketika nabi daud alaihissalam sedang ibadah beribadah iddakhalu ala dawuda fafazi'a minhum ini ayat nomor 22 dikatakan iddakhalu ketika mereka masuk menemui nabi daud mereka masuk menemui nabi daud dua orang ini yang sedang bersengketa berselisih masuk menemui nabi daud fafazi'a minhum sehingga nabi daud alaihissalam itu terkejut terkejut dengan munculnya dua orang ini terkejut dengan kedatangan dua orang ini yang secara tiba-tiba kemudian dua orang ini mereka mengatakan wahai dawud jangan takut la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum baynana bilhaqi wala tushqit wahdina ila sawa issirat kemudian mereka dua orang itu mengatakan sebagian dari kami itu berbuat zalim berbuat zalim kepada yang lain kami berselisih salah satu dari kami berbuat zalim kepada yang lainnya fahkum baynana maka berilah keputusan berilah hukum diantara kami bilhaqi hukum yang benar berilah hukum yang benar yang adil kepada kami kemudian wala tushqit wahdina ila sawa issirat maka dia mengatakan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ini adalah siapa orang itu berkata kepada Nabi Dawud alaihissalam ternyata mereka sedang berselisih menceritakannya kepada Nabi Dawud alaihissalam meminta keputusan tolong adili kami kami ini berselisih siapa diantara kami yang benar dan siapa yang salah tolong diputuskan wahai Nabi Dawud karena beliau memang raja ketika itu hadirin hadirat yang dirahmeti oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru ayat yang ketiga mengatakan ayat yang kedua puluh tiga mengatakan dia mengatakan saudaraku ini orang dua orang tadi dia mengatakan saudaraku ini memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku memiliki satu ekor kambing betina dia punya sembilan puluh sembilan saya punya satu faqala kemudian yang punya sembilan puluh sembilan itu mengatakan dia mengatakan akfil niha wa'azzani fil khitab serahkan kambingan satu itu sekalian kepada saya dia berbuat zalim dia mengadukan yang seperti itu menurut menurut ini wa'azzani fil khitab dan saya debat dengan dia saya kalah debat sama dia dia pintar ngomong sehingga saya gak bisa membantahnya maka kemudian dibawalah kepada nabi daud alaihissalam ini setelahnya jadi kita memahaminya biar runtut tidak keliru di dalam memahami ayat tersebut dalam ayat yang 24 Nabi Dawud salam kemudian berkata jadi Nabi Dawud berkata menjawab pengaduan itu sungguh dia telah berbuat zalim dia mengatakan langsung sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu kambing yang satu diminta lagi oleh dia ditambahkan kepada kambingnya biar bertambah jadi 100 memang banyak diantara orang orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholah dan hanya sedikitlah mereka yang begitu dan Nabi Dawud disini menduka disebutkan dalam ayat berikutnya Nabi Dawud alaihissalam disini menduka bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu beliau sujud dan bertawbad hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu zahir cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran jadi dua orang itu datang kepada Nabi Dawud alaihissalam disaat Nabi Dawud alaihissalam sedang beribadah sedang beliau sedang beribadah tiba-tiba panjat pakar masuk ke dalam mehrab Nabi Dawud kaget ini apa-apaan ini siapa ini orang ini tiba-tiba masuk begitu saja fafazia Nabi Dawud terkejut dengan kemunculan dua orang ini kemudian dua orang itu mengatakan la takhav la takhav janganlah kamu takut bahaya Nabi Dawud alaihissalam takut bagi seorang Nabi itu terbagi menjadi dua kalau takutnya itu adalah takut tobi'i takut tobi'i takut yang manusiawi maka itu sesuatu yang jais bagi seorang Nabi bukan sesuatu yang mustahil misalnya takut ular itu sesuatu yang jais bagi seorang Nabi takut binatang buas itu sesuatu yang jais namanya khauf tobi'i takut yang yang manusiawi atau yang alami tetapi yang mustahil bagi seorang Nabi itu adalah aljuban aljuban itu pengecut pengecut itu takut yang keterlaluan takutnya minta ampun penakutnya itu namanya bahasanya seperti itu jadi takutnya sudah gak wajar masa siang-siang mau ke kamar mandi gak berani itu namanya ya keterlaluan laki-laki siang hari mau ke kamar mandi minta diantarkan katanya takut ini ini gak wajar ini beda kalau tengah malam kemudian gak berani keluar itu ya masih agak wajar tapi kita tidak cerita tentang itu kita ingin ingin menegaskan disini bahwa Al-Khauf bagi seorang Nabi kalau itu Khaufnya adalah Khauf Tabi'i takut yang alami ya takut yang wajar takut dari binatang puas dari ular dari arimau itu sesuatu yang mungkin saja terjadi pada seorang Nabi disini Nabi Daud kaget bukan Nabi Daud takut tapi kemudian orang itu mengatakan lah takhauf jangan kamu takut wahai Daud karena munculnya tiba-tiba ada di tempat ibadahnya Nabi Daud alaihissalam kalau juban pengecut itu mustahil bagi seorang Nabi gak ada Nabi yang pengecut itu gak ada semua Nabi itu adalah syuja apalagi Nabi Muhammad s.a.w. asya'u khalqillah beliau adalah makhluk Allah yang paling pemberani tidak ada yang lebih pemberani dari Rasulullah s.a.w. sehingga gak boleh dikatakan Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah karena takut kepada orang kafir gak boleh dikatakan seperti itu karena Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena takut hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu dua orang ini menceritakan tentang permasalahan keduanya minta diadili kami minta diadili saudara saya ini punya 99 kambing saya punya satu kami bersekutu diantara kami itu pun kambing saya mau diambil lagi mau dipaksa diambil oleh dia kemudian kami berdebat dan saya kalah dalam berdebat dengan dia akhirnya kemudian mereka berdua datang kepada Nabi Dawud alaihissalam minta keadilan minta keputusan disini Nabi Dawud alaihissalam karena beliau seorang Nabi seorang Nabi yang zaki yang fatin yang cerdas Nabi Dawud alaihissalam telah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah karena kecerdasannya dan waktu itu adalah waktu untuk ibadah beliau beliau ingin segera menyelesaikan masalah itu sehingga beliau bisa melanjutkan ibadahnya kepada Allah maka langsung diputuskan bahwa orang itu yang punya kambing 99 itu telah menzolimi yang punya kambing satu orang ini diputuskan seperti itu diminta kambing itu dikembalikan kepada apa namanya pemiliknya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini terjadi sebuah terjadi sebuah kesalahan prosedur dalam menentukan hukum yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam yaitu bahwa dalam memutuskan sebuah perkara hendaknya seseorang itu mendengarkan apa pengaduan dari kedua belah pihak tidak cukup hanya mendengar dari satu pihak kemudian tidak mendengar dari pihak lain itu adalah prosedur yang harus dilalui meskipun seorang hakim itu sudah tahu oh ini yang benar ini yang salah dia sudah tahu dengan kecerdasannya dengan kepintarannya dia tahu ini yang salah ini yang benar meskipun begitu maka seorang hakim dia harus tetap mendengarkan satu pihak silahkan berbicara pihak yang kedua silahkan berbicara setelah itu ada saksi-saksi bukti-bukti kemudian diputuskan prosedurnya adalah seperti itu paling tidak kedua belah pihak itu didengarkan suaranya pengaduannya itu didengarkan disini Nabi Dawud alaihissalam karena beliau memang beliau bukan waktu itu adalah untuk ibadah bukan Nabi Dawud tidak tahu prosedur itu tetapi waktu itu adalah waktu yang beliau khususkan untuk ibadah dan orang ini datang tidak pada waktunya sehingga Nabi Dawud alaihissalam ingin segera menyelesaikan diputuskan dan Nabi Dawud keputusannya itu betul benar tidak salah karena kecerdasan Nabi Dawud alaihissalam langsung Nabi Dawud sudah tahu ini yang benar ini yang salah langsung diputuskan selesai di akhir di akhir ayat di akhir ayat itu disebutkan Nabi Dawud alaihissalam itu beristighfar meminta ampunan kepada Tuhannya dikatakan Nabi Dawud itu sujud Nabi Dawud itu rukuk kemudian Nabi Dawud itu bertawbad kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah kata-kata inilah bahwa Nabi Dawud beristighfar bertawbad ini yang kemudian dijadikan sebagai alasan kisah Israeliyat tadi yang menyimpang tadi bahwa Nabi Dawud telah melakukan dosa besar sehingga kemudian Nabi Dawud bertawbad sebagaimana disebutkan disini nah ini apa ini adalah salah paham kesalahpahaman kenapa Nabi Dawud alaihissalam itu beristighfar jawabannya karena Nabi Dawud telah melakukan kesalahan prosedur dalam menentukan hukum dan ini bukan kufur ini juga bukan dosa besar dan ini juga bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya para ulama mengatakan ini adalah dosa kecil dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya dan Nabi Dawud langsung bertawbad langsung beristighfar kemudian dalam ayat berikutnya dalam ayat berikutnya itu disampaikan bahwa Nabi Dawud alaihissalam itu diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung ayat yang ke-25 itu disebutkan faghafarna lahu zalik kemudian kami mengampuni untuk Dawud itu hal itu dari Nabi Dawud alaihissalam bertawabat dan langsung diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan taubatnya bukan dari taubat dari kufur bukan taubat dari dosa besar bukan taubat dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya bukan seperti yang dituduhkan berbuat hal-hal yang tadi kemudian bertawabat tidak tetapi istighfarnya Nabi Dawud adalah karena ketika Nabi Dawud memutuskan suatu perkara dan keputusan Nabi Dawud benar tidak salah tetapi Nabi Dawud tidak mendengar dari pengaduan satu orang beliau hanya mendengar satu orang dan sudah tahu kemudian beliau langsung putuskan tanpa mendengar pihak yang lain ini yang menjadikan Nabi Dawud alaihissalam kemudian beristighfar dan itu diampuni dosanya itu pun dosanya dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kisah kita sudah menceritakan bagaimana kisah yang benar dan mana kisah yang menyimpang karena itu kita hendaknya berhati-hati harus waspada terhadap kisah-kisah yang berkembang dalam buku-buku cerita bahkan ini juga ada dalam sebagian kitab tafsir yang tidak selektif ada sebagian kitab tafsir yang tidak selektif yang banyak sekali dia memasukkan kisah-kisah Israel Bukan hanya kisah ini tentang Nabi Dawud tetapi tentang Nabi-Nabi yang lain kisah Israel lihat dimasukkan ke dalam kitab itu memang membuat orang yang membacanya menjadi senang karena ada ceritanya lengkap tetapi di satu sisi ini membahayakan karena ketika seseorang kemudian dia menisbatkan sifat yang tidak layak bagi seorang Nabi sifat yang berisi penghinaan sifat yang berisi pelecehan terhadap seorang Nabi maka disini nanti bisa menjadikan orang tersebut kufur bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena menghina mencaci melecehkan seorang Nabi dari Nabi-Nabi Allah itu adalah sebuah perbuatan yang kufur karena itu waspadalah jangan sampai kita kemudian terseret kepada apa namanya sesuatu keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian pengajian kita pada pagi hari ini semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan kita bisa lebih kuat akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah dan kita ditetapkan dalam akidah ini dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam akidah ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang merupakan kunci dari surga kunci dari keselamatan nanti di akhirat semoga bermanfaat barakallahu fiikum wallah al-muwaffiq ila akwam al-tariq wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah salamullah ala al-haadi rasulullah selamat menikmati